Salam sinema sahabat sinemalogi Virgo and the Sparklings adalah film dari superhero lokal yang disutradarai Odi C.H. Rahab Film ini dibintangi Adis Tizara, Brian Domeney, Mawar de Jong, Satin Zanetta, Azira Zamita, Rebecca Kloper, dan lain-lain Virgo and the Sparklings bercerita tentang Riani, diperankan Adis Tizara, remaja yang memiliki kemampuan sinesthesia, bisa melihat warna dari suara dan bunyi Barang temannya Monica dan Usi, mereka membentuk band Virgo and the Sparklings yang selalu memakai topeng dan kostum setiap tampil Mereka pun harus berhadapan dengan band rival dan penjahat yang menjadi bagian bumi langit cinematic universe Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol supertanks di bawah video Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima Virgo and the Sparklings memiliki tone yang sangat berbeda dari dua film bumi langit sebelumnya Jika Gundala dan Sri Asih memiliki cerita yang cukup dark, Virgo ini ringan dan fun Sangat cocok ditonton remaja dan segmen keluarga Adegan pengenalan karakter di awal sudah dibikin seringan dan semenghibur mungkin Beberapa kali saya dibikin cengar-cengir karena film ini berhasil menampilkan kekonyolan-kekonyolan khas remaja Saya kira penonton lain pun bersenang-senang Dengan kisah seringan itu masih banyak ditemukan kekurangan sana-sini Backstory kurang kuat untuk masing-masing karakter menjadikan film ini dipenuhi adegan serba kebetulan Bahkan sosok villainnya pun masih kurang memorable Sehingga muncul kesan kalau penjahatnya terlalu mudah untuk dikalahkan Toko utama Rian ini sendiri tampaknya memiliki motivasi hidup yang agak kosong Sehingga greget untuk menjadi superhero pun tidak terlalu menonjol Bagi yang mengikuti seri Miss Marvel, sifat rebel Rian ini mungkin sama Seperti film remaja lainnya, adegan bullying sudah pasti ada Namun kali ini dibikin menarik karena tidak digambarkan dengan klise Bumbu cinta juga ada antara Rian ini dan Leo Tapi sayangnya menurut saya chemistry mereka masih kurang Setidaknya fans Zara dan Brian Domani bisa jerit-jerit senang Justru chemistry di geng Virgo and the Sparklings lebih terbangun Para anggota de Virgo selalu menghibur dengan kegiatan mereka Terlihat seperti geng remaja putri dengan kenakalan ringannya yang tangil Adistizara masih seperti Adistizara di film-film dia sebelumnya Mungkin karena sudah melekat seperti itu Sebagai seorang pahlawan super Cara bertarung dia, kuda-kudanya juga masih terlihat kaku Saya lebih suka melihat penampilan geng Virgo keseluruhan Daripada saat mereka sendiri-sendiri Yang juga patut disayangkan adalah peran Maward de Jong Sebagai Karmin yang kurang digali lagi karakternya Saya tidak melihat Karmin sebagai sosok yang mematikan dan berbahaya Malah terlihat seperti cewek-cewek yang lagi kesel sama pacarnya dan bodo amat Beruntung, pace untuk film ini cukup enak untuk dinikmati Musiknya juga mendukung Semuanya menggambarkan mood film Anak muda, pencarian jadi diri, dan penuh sukacita Apalagi saat adegan mereka menyanyikan lagu salah dari band Potret Enak di telinga dan bagi saya membangkitkan momen-momen masa lalu Pada akhirnya, Virgo and the Sparkling sebagai bagian dari bumi langit cinematic universe Memang memiliki warna tersendiri Mungkin ada yang kurang cocok Mungkin ada yang seru lihatnya Tapi yang pasti, Virgo and the Sparkling cukup berhasil sebagai tontonan film remaja yang menghibur Jadi mungkin untuk menikmati film ini tidak perlu ekspektasi apa-apa Tidak perlu memikirkan semesta yang dibangun gundala dan seriasi Pokoknya tonton dan nikmati lagu-lagunya Demikianlah video reaksi dari film Virgo and the Sparklings yang tayang di bioskop Jangan lupa like, comment, and subscribe Cek akun media sosial Sinemalogi Salam sinema, dan bye-bye Terima kasih telah menonton!